Intro Kembali lagi di channel belajar farmasi klinis Di video kali ini kita akan belajar tentang perhitungan kebutuhan obat Perhitungan kebutuhan obat itu ada dua metode Metode konsumsi dan metode epidemiologi Perhitungan kebutuhan obat ini masuk dalam pengelolaan obat dan bahan medis yang disepakai Dimana bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efektif dan efisien Untuk menghindari perhitungan kebutuhan obat yang tidak sesuai atau tidak tepat Sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat Oleh karena itu perhitungan kebutuhan obat ini sangat penting Dalam menjamin ketersediaan, pemertaan, dan keterjangkauan obat Untuk perencanaan yang dimaksud adalah kegiatan seleksi Seleksi obat dalam menentukan jumlah dan jenis obat dalam memenuhi kebutuhan sediaan farmasi Khususnya dibus kesemas Dengan pemilihan yang tepat agar tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, serta efisien Perencanaan obat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan efisiensi penggunaan obat Peningkatan penggunaan obat secara rasional dan perkiraan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan Untuk proses perencanaan ini, perencanaan kebutuhan biasanya dilakukan per tahun Dengan menggunakan RKO atau singkatan dari rencana kebutuhan obat dalam satu tahun Di mana data yang dibutuhkan adalah data dari LPLPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat Untuk perencanaan pengadaan, obat ini memiliki dua metode Metode yang pertama, metode konsumsi Metode yang kedua, metode epidemiologi Metode konsumsi merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis konsumsi logistik Jadi rata-rata penggunaannya itu berapa per bulan Itu metode konsumsi, dikalikan kebutuhannya untuk berapa bulan Kemudian, metode epidemiologi merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis jumlah kasus penyakit pada periode sebelumnya Jadi contohnya seperti ada wabah ya Itu menggunakan metode epidemiologi Kalau menggunakan jumlah penggunaan obat sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya atau rata dalam satu bulan Itu masuk dalam metode konsumsi Kemudian, yang kita kerjakan pada kali ini Itu menghitung kebutuhan obat Menggunakan metode konsumsi Caranya bagaimana? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya Rata-rata pemakaian per bulan kita isi Kemudian, ini mau dibuat sampai berapa bulan? Ini mau dibuat sampai Maret 2025 Jadi, 5 bulan lagi Tinggal kita kalikan Rata-rata pemakaian per bulan 3 x 5 Langsung dirumus saja menggunakan Excel Keluarlah hasil Seperti ini ya 35.665 Kemudian, kita kurangkan dengan sisa stok Sisa stok ini, sisa stok di bulan ini ya Agar datanya sesuai Kemudian, setelah dikurangkan kebutuhan dengan sisa stok Munculah jumlah kebutuhan realnya Kemudian, kita bisa tambahkan kolom Kusulan pengadaannya berapa Seperti itu ya Cara menghitung Metode konsumsi ya Kalau menggunakan Excel Sangat mudah Langsung bisa dirumus saja Tinggal ditarik ke bawah Keluar hasilnya Ini sangat membantu kita Dalam proses perhitungan Selanjutnya Setelah kita dapat nilai Jumlah kebutuhannya Serta usulan Setelah tahu jumlahnya berapa Kemudian, kita masukkan di dalam Usulan pengadaannya Kita buat DPP Atau dokumen persiapan pengadaan Untuk pembelian lewat e-katalog itu Memang harus menggunakan DPP Di DPP itu ada Tiga Tiga file ya Yang harus kita buat Yaitu DPP atau dokumen persiapan kontrak Kemudian Pembahasan Justifikasi teknis pemilihan Dan yang ketiga adalah Spektek Atau spesifikasi teknis Paket e-purecasing Yang pertama DPP Dokumen persiapan pengadaan Untuk DPP ini Yang perlu Kita isi Atau isinya apa saja Itu dari Spesifikasi jumlah Kemudian harga satuan Atau termasuk pajak Kita bisa lihat langsung Di E-katalognya Ini harga untuk Jawa Timur berapa Langsung kita bisa edisikan Disini ya Untuk paku anggaran ini Perkalian dari Spesifikasi jumlah Dikali Harga satuan termasuk pajak Untuk yang kuning-kuning Tadi itu yang Sudah Dibuat DPP Yang putih-putih Ini berarti belum Nanti dibuat Kemudian Ini kan sudah ya Yang DPP Yang kedua Pembahasan Justifikasi teknis Untuk pembahasan Justifikasi teknis ini Perlu pembanding Pembanding E-katalog Jadi kita Harus Punya Dua Dua Untuk Sebagai pembanding Contohnya Seperti ini Ini kan beli Asam Mefenamet Jadi dibandingkan Dari penyediaan PT Triva Dengan PT Mercy Seperti itu ya Kemudian kita bisa Memilih Yang dipilih Yang dipilih Dari distributor mana Untuk semua jenis obat Jadi isinya itu Justifikasi teknis Dimana Diperlukan Perbandingan Disitu ya Lanjut Untuk yang Ketiga Adalah Spesifikasi teknis Paket E-Purcasing Atau Biasa disingkat Spektek Spesifikasi teknis Ini Data yang diisi Adalah Elemen Spesifikasi Yang terdiri Dari Mutu Atau Kualitas Serta Urean Spesifikasi Atau Spesifikasi Komposisi Spesifikasi Komposisi Ditulis aja Nama Obatnya Kemudian Jumlah Dan Kuantitas Kemudian Tempat Pengiriman Waktu Kontraknya Berapa Hari Kemudian Tingkat Ayanan Serta Link E-Katalog Link E-Katalog Dicantumkan Di Spesifikasi Spesifikasi Teknis Ini Kalau Diklik Itu Atau Dikopi Paster Bisa Ya Langsung Menuju Ke E-Katalog Stoknya Contohnya Seperti Ini Jadi Bisa Langsung Harganya Rp155 Untuk Wilayah Jawa Timur Stoknya Berapa Ini Rp489 Rp9.000 Nah Ini Satuannya Ini Tablet Satuan Terkecil Untuk Lain Lain Nya Juga Begitu Ya Tinggal Diklik Saja Kemudian Untuk Susunannya Susunannya Susunan Ini Urutannya Itu 132 Jadi DPP Spesifik Teknis Dan Pembahasan Justifikasi Ya Caranya Kita Buat PDF Dulu Nanti Digabung Ya Save As Jadi PDF Sudah Jadi PDF Kemudian Yang kedua Sudah Begitu Ya Save As Ke PDF PDF Kurang Satu lagi Yang ketiga Save As Ini Ganti PDF Sudah Sudah Jadi PDF Semua Kemudian Kita Gabungkan Gabungkan Gabung PDF Online Ya Disini Urutannya Satu DPP Duru Kemudian Tiga Spesifikasi Teknis Kemudian Dua Pembahasan Justifikasi Kemudian Kita Klik Gabungkan PDF Kemudian Kita Klik Undo PDF Yang Digabungkan Sudah Jadi Dokumen Ini Nanti Bisa Direname Atau Diganti Nama Kemudian Kita Kirimkan Ke Pejabat Pengadaannya Untuk Dilakukan Pengadaan Lewat E-Katalog Baik Selesai Sudah Belajar Kita Kali Ini Kita Ketemu Di Video Berikutnya Salam Belajar Farmasi Klinis Semangat Belajar Abone Abone Terima kasih telah menonton!